Terima kasih telah menonton 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 tolong kata anak pinangnya gitar akustik gitu belajar belajar sendiri belajar otodidaklah jaman itu enggak ada YouTube enggak ada apa-apa gitu-gitanya nyari buku aja susah waktu itu nyari buku untuk core untuk apa belajar sendiri belajar sendiri nah tapi nyanyinya agak ditinggalin karena tadi suara masalah suara tadi pas di apa SMP saya kan kebetulan di SMP lagi satu sini yang final betul zaman itu masih Bupati Almarhum Pak Abdul Manan ya Oh beliau ngasih bantuan alat band nah di saat itu pas-pas kebetulan tahun ajaran saya tuh gitu jadi kasih alat band dibuka lah siapa yang mau ikut ekskul band gitu kan saya daftarin diri nih kita daftarin diri bersama kakak kelas dan satu lighting akhirnya kepilih nih jadi band yang junior yang kelas satunya gitu itu disitulah mulai ngeband ya mulai mengembangkan selama ini sebenarnya nyanyi gitu nyanyi di sekolah di SD apa semua acara perpisahan apa semuanya nyanyi namen gitarnya waktu itu masih belum pakem lah masih bisa dikit-dikit gitu aja karena memang sejatinya Mali kemang taunya selama ini ya Bang Eko tuh gitaris ya dan oke Mitra Pandewa buat anda yang ingin ikut berinteraksi bersama kami silakan aja di Lentavan 0771440829 mau tanya-tanya sama Bang Eko mungkin tukar-tukar pengalaman atau mau tahu karya-karyanya beliau silahkan aja kita terima ya Halo Pandawar Desa malam malam dengan siapa dimana Bang Dragon nih Bang Dragon Alhamdulillah baik-baik aja Bang Dragon di sini kita ada tamu spesial ada Bang Eko Sam kenal itu kenal ya hahaha berarti bener ya itu ya apa kabar Bang sehat kalau dia nyanyi saya pernah dengar itu saya masih ditinggalkan begitu oh ya tahun berapa tuh kok wih tahun berapa ya masih kecil banget itu menuju 90 itu kayaknya 88 sampai 82 kan sudah dari Jakarta ke sini di pindah oh gitu 82 ada di sini dari Jakarta 83 lah iya jaman masih masih ya kan ada band juga ada band juga iya 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 Pak Haram dulu ada iya bang iya kalau kenal lain aku kan mukanya kenal mungkin iya silahkan kita langsung aja dilihat tapi biasa-biasa aja iya bang masih dinas 2006 2006 ampun kenal orang-orang orang-orang orang ngutiatnya aku Bencuk itu enggak lagi dan alamat iya cells memang mau kenapa saya kenal sih gue tahu saya iya bang Alhamdulillah cuma mungkin ada di rating saya lagi jauh matanya siap betul itu terima kasih banyak terima kasih buat Bang Dragon ya ternyata yang bener langsung orang lantaman yang ibaratnya mengakui memang terlagi orang SMP1 lagi terima lagi untuk Anda yang mau gabung bersama kita ada nggak ada belum ada ya Oke mitra pendewa sebelum kita lanjutkan kembali kita simak dulu deh lagu berikut ini dan lagu ini juga merupakan hasil karirnya Bang Eko ya dan hasil alah ciptanya beliau silakan jangan kemana tetap di 103,9 FM Pandewa Radio Radia Tanjung Pinang dalam hati ada dasar pesan dari hati ucap dalam tanya ada yang kini ingin menubah cilai yang kini Terima kasih 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 Nah Bang Eko, gimana sih keadaan teman-teman kita sesama musisi yang memang ibaratnya mata pencariannya di musik ini atau di kira-kira apa yang terjadi dengan teman-teman kita kalau mau diklihat ya misalnya kayak ada beberapa media sosial bahkan ada teman-teman kita ini miris banget ya karena ada yang sampai harus jualin alat musik sama segala macam jam itu benar-benar sesuatu keadaan yang semua orang enggak enggak ingin itu terjadi karena ini memang COVID-19 ini berpengaruh pada semua sektor bukan hanya musisi aja tapi semua wisata dan dagang semua ya Bang ya saya kalau saya pribadi yang cukup simpati lah pada teman-teman yang mungkin saat ini harus istirahat dulu gitu bahasanya harus istirahat dulu dari kegiatannya sehari-hari sebagai entertainer mungkin di Tanjung Pinang atau di Batam atau mungkin lagi di area dimana di Indonesia gitu ya karena COVID kan sangat identik dengan tidak boleh berkerumun gitu jadi mungkin kayak cafe atau pub atau ya yang ada yang menamakan di penyawarung itu mungkin agak di stop dulu gitu dan ya bersabarlah mungkin ujian ini ya gitu mungkin kita disaat inilah kita pikirkan Hai ide kreatif kita seperti apanya gitu selain kita manggung mungkin kita mungkin bisa bisa improve lah gitu jualan kayak atau gimana bisa ngulik-ngulik saya hanya bisa ngomong ya gitu loh tapi yang jalanin tuh berat gitu dan 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 saya juga sangat merasakan gitu merasakan saya pantau dari teman-teman dari Facebook ada yang harus pulang dulu ke sini gitu karena disana tutup dan kemarin pun saya sempat ke Batam gitu kan saya sempat ngunjungi sebuah hotel besar gitu sebuah hotel besar yang yang mana mereka itu luasnya 10 hektare loh unik 10 hektare dan karena saya tugas nih ceritanya kesana tanggungnya cuma saya luar biasa ya dan tim gitu 10 hektare ke kamar kebayang tuh berapa kapan taunya gitu pas saya sarapan ya pas saya sarapan pagi ternyata eh cuma kita cuma kita dan orang resto nah itu pariwisata ya gitu dan dan sektor pariwisata dan itu ngaruh sama musisi gitu karena biasanya di sektor pariwisata tuh ada seniman nah disitu dia jadi nggak mungkin saya hanya bisa mendoakan agar nih cepat-cepat selesai dan ketika kita seperti ini coba kita kita berdoa dan mungkin pelan-pelan ini akan selesai dan sekarang juga pemerintah kan sudah sudah agak melonggarkan sedikit demi sedikit gitu untuk berkegiatan gitu kan dalam arti tetap menjaga protokol kesehatan ya benar sekali nah kita diberikan kelonggaran supaya agar kita jangan sampai mati gaya mati langkah atau segala macam tapi dengan dengan begitu juga tidak membuat anda langsung merasa diri bagi anda kebal tentunya seperti itu ya Pak ya kita juga tetap harus ya tetap jaga imunitas harus jadi imunitas kemudian juga mematuhi protokol kesehatan yang pastinya ketika kita keluar rumah pakai masker lah sampai di satu tempat yang harus cuci tangan kita lakukanlah apa ya setia namanya new normal itu membuat suasana hidup ya apa ibaratnya yang baru ya kebiasaan yang baru yang yang harus kita iya makanya namanya sekarang adapti adaptasi kebiasaan baru sebenarnya itu sebenarnya kalau dibilang kebiasaan baru sih enggak juga enggak juga karena itu jadi saya pernah ngobrol satu tempat gitu kan saya kebetulan ke mana ya kekari imun waktu itu dan di depan situ ada galon aku ah sorry ada galon minuman gitu yang pakai keran gitu terus saya bilang ini bukan baru saya bilang kenapa karena saya saya udah lihat dulu-dulu mungkin di pulau-pulau Jawa di depan ada kendi ya bener-bener sama ini saya bilang coba sekarang plastik aja nih jadi kita memang dari dulu sebenarnya diajarin cuci tangan cuci kaki baru masuk rumah gitu ya udahlah santai aja gitu kalau masker yang mungkin satu ya untuk debu terutama kan aman tuh kalau kita bawa kendaraan yang non-non mobil atau kita bawa motor kan lumayan aman gitu kan dan ya jagalah jaga-jaga kesehatan karena jangan lalai gitu kalau lalai takutnya kita kembali ke teminan kembali ke zona yang merah atau gimana nanti agak oke mitra pandau kayaknya udah ada yang ingin gabung lagi bersama kita silahkan di Lentavan 077 14829 nanti setelah ini kita akan menyaksikan kembali ya menyaksikan kembali demo dari Bang Eko siap-siap lagi ada dan Anda kepingin tentunya menyimak Bang Eko ketika dengan demo gitarnya ya siap ready Bang ya gue di oke boleh kita ah kita lanjutkan kita lanjutkan untuk demo gitar dari Bang Eko Sam dan untuk ada semuanya masih lagi menyimak seharian kami di malam hari ini Selamat menyimak ya tetap di 103,9 FM Pandawa Radio Radio dan Young Pandawa Radio Android terkati-tati-tati-tati-tati-tati-tati-an terkati-tati-tati-tati-ati-ati-ati-ati-ati-ati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 berkarya-karya aja gitu Oke tunggu dulu sebelumnya ada yang menggelitik ya menggelitik dalam pikiran aku ingin bertanya satu aja lah ini dari dari diriku sendiri kalau Bang Eko kalau tadi Bang Eko sempat dididik disampaikan seperti itulah ya ketika banyak bertanya dan sekarang mari kembali nanya ke Bang Eko seandainya andai kata ada musisi yang pemula yang kepingin bertanya saya sharing sama Pak Eko Pak Eko akan jawab seperti apa apakah saya dibak saya berterlatus loh akhir-akhir gimana Pak Eko gini kita tuh hidup di dunia tuh nggak lama nggak lama gitu jadi sebenarnya apa yang kita bisa itu apa yang kita bisa kalau orang ingin belajar kita share aja kita share karena dunia ilmu yang bermanfaat itu kan ngalir sampai kita nggak ada ya bener gitu ilmu yang bermanfaat dan saya selalu Insyaallah selalu welcome kalau orang mau ngobrol jadi saya juga enggak enggak ilmu itu dari dari Tuhan gitu loh jadi kita share terbuka lah ya siapapun yang ingin ingin ikut saling sharing apa-apa jadi kita dengan low profile kita banyak dia unik itu gini ketika orang bertanya sharing itu belum tentu lho orang itu lebih tidak tahu dari kita tidak tahu ya kadang-kadang ya kadang-kadang malah kita bisa belajar dari dia gitu jadi ketika kita menutup diri untuk berdikusi untuk sharing itu akan membuat kita gitu-gitu aja ya bener apalagi sekarang ya ini ibaratnya sekarang orang bisa belajar dari mana aja bisa jadi kayak Bang Eko justru belajar dari anaknya misalnya tentang Nah tadi itu saya mau bilang jadi saya meninguh 2009 ya itu pas anak saya lahir karena dia yang minta minta gitar dia minta gitar dia nonton ingwi saya jadi meninguh saya jadi belajar itu 2009 pas anak saya salah satu campur ya untuk enggak tahu tuh tiba-tiba aja pas dia lahir pengen ya Oke Bang kita berbicara tentang lagu pencuri hujan Wow pencuri hujan ada yang dalam nih lagi tetap mencuri hujan nih mumpung baju pinang lagi dia berapa hari ini hujan nih pencuri hujan jadi belakangan ini saya suka kolaborasi sama temen-temen kebetulan ini lagu ciptaan penyair hebat ini Bang Ramon Damora Bang Ramon Damora ini saya kenal sebagai penyair beliau juga pernah main di film dongeng pasir dulu selamat malam Bang Ramon kalau nonton dan beliau satu hari itu nampun saya gitu kok saya punya lagu judulnya pencuri hujan ini liriknya langsung beliau rekam suaranya pakai voice note gitu ya kirim ke saya itulah canggihnya zaman sekarang gitu dia mau nggak mau saya harus bikin jadi dia bilang bikinnya kok ada dia bikin saya bikin saya bikin aja aku pencuri hujan dan sampai detik ini saking tinggi bahasanya itu hanya Bang Ramon yang kalian paham maksudnya apa ya penuh makna ya mungkin kalau nanti apa pendengar non dengerin lagu ini juga kalimatnya terlalu indah gitu kalau saya bilang kalau saya kan kalimatnya lurus-lurus aja nih gitu nah kalau penyair nih Aduh kalau penyair memang tinggi lah bahasanya cuma saya pernah dengar kalau enggak salah lagu pencuri hujan ini dia mengarah ke pahlawan ke hangtua gitu dalam tua ini tentang hangtua bahasanya gitu tapi kisah percintaannya gitu nah nasaran dong ya kupingin nyimak gimana lagu pencuri hujan enggak kepikir kalimat pencuri hujan lah ya ibaratnya sesuatu yang ya ibaratnya kalau pencuri hati mah biasa ya kan pencuri hujan pencuri apa gitu Bang Ramon Bang Ramon luar biasa ini tingkat bahasanya terus aku eh bener-bener kepengen denger syairnya tuh seperti apa kayak gini pencuri hujan apa kabarmu sekarang nah saya aja lupa nih sakit-sakit tingginya pencuri hujan pokoknya kita dengerin aja nanti kita dengerin lah ya so nanti kita akan dengerin lagunya pencuri hujan tapi nanti untuk ada yang masih ingin berinteraksi bersama kami kami masih buka Lentavan untuk anda semuanya yang ingin ikut berkomunikasi dengan Bang Ekosyam ya di Lentavan 0771 440829 0771 440829 langsung aja kita simak bersama pencuri hujan untuk anda semuanya tetap di 103,9 FM panel waradio-radio Tanjung Pinay 10,9 FM Apa kabarmu kini gerangat Bolehkah rindu menempat teguh Di canjak yang kau tinggalkan Uncur ninja lihatlah langit Berta sekarang Tak gunung lagi tanis berkembang Sejak kau puas senang dalam Jangan cipungi Air mata melayu Dari sedung sedang laut pada awan Yang ku sebagikan Lalu kami curi Tua hujanmu sejati Menusap putih pagi Cintanya jebat Agar yang memasabat Bersia 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 Via Itu Moi Bersia Stefan Bersia 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 Kebetulan pun nyampe sih ke almarhum no Julia Perez tentang Julia Perez itu dukungan waktu mereka sakit itu judulnya Julia tapi kebetulan saya enggak bawa kayaknya ada satu lagi judulnya sang pembangkang sang pembangkang kalau enggak salah tentang jubat hehehe dalam-dalam ke lubang ramuan Iya ya kalau Julia itulah tentang Julia Perez almarhum Oke dan disini Mitra Pandawa kita akan dengerin lagi demo berikutnya dari Bang Eko Syam sebelum kita menutup jumpa kita pada malam hari ini karena waktu juga dan kita simak ya ada siap ya dari dia Oke kita simak ini adalah demo dari Bang Eko Syam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 kita juga kalau tekun di bidang bisa membuat kerajinan atau fotografi atau apa itu monggo gitu dan tekun lah gitu dan saya pernah ketemukan belajar Bang kenapa saya nggak bisa main-main main sih ya kenapa saya nggak bisa main gitar ya banget gitu kan jadi saya jawab main gitar tuh pantangan nomor satu adalah bosen ya nggak boleh bosen gitu kita kalau bosen ya berhenti sebentar terus jangan-jangan dia ada sih memang titik dimana kita tuh ngerasa kok Aduh sampai ini sakitnya kalau 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 saya sih udah sampai ini kulit yang keberapa nggak tahu jari ini gitu nah jadi udah sampai berdarah-darah istilahnya Nah jadi kita intinya kalau kita mau yakin fokus Insyaallah jadi Hai apapun itu ya enggak aja main gitar lah gitu semua dan kita udah hampir menuju ke closing statement di sini sebelum kita sampai ke situ nanti setelah ini ini kita akan dengerin satu karya dari abang Eko Sam sebagai penutupnya yang berjudul Tanjung Pinang dan ini sedikit bercerita tentang lagu Tanjung Pinang ini kayaknya kalau boleh dikatakan kayaknya lagu yang apa namanya yang berkesan banget buat Bang Eko Tanjung Pinang saya kemana-mana saya kangen Tanjung Pinang oh gitu ya jadi waktu saya kebetulan masih di Jakarta tetep aja kangen Tanjung Pinang enggak kayaknya siapapun lah seperti itu gitu dan Tanjung Pinang ini orangnya ramah-ramah makanya saya tulis di lagu itu orangnya ramah gitu dan berbudaya gitu dan berbudaya Sebenarnya lagu Tanjung Pinang itu itu lagu Himbawan gitu lagu Himbawan memperkenalkan Tanjung Pinang dan mempersilahkan kalau mau tahu kesinilah gitu kalau mau tahu kesini dan Tanjung Pinang itu orangnya Hai friendly gitu maksudnya apa ya air amat tadi gitu orangnya ramah welcome gitu makanya saya tuangkan dalam lagu gitu jadi lagu Tanjung Pinang saya berharap lagu ini saya nggak nggak saya ini kurang orang mahir bikin lagu melayu gitu jadi saya mau bikin lagu Tanjung Pinang melayu kayaknya janganlah mendingin kawan-kawan yang lain aja saya bikin pop cuma saya lebih ngarahkan ke Hai eh pop kayak pop zaman dulu gitu berasanya gitu nggak tahu itu bagi saya yang dengerin itu beda-beda hasilnya gitu dan dan saya berharap lagu ini mungkin bisa seperti lagu segantang lada sekarang itu bisa dipakai sampai kapanpun saya berharap dan semoga ya diterima bisa didengar di nggak tahu di sini diputerkan di sini ya lebih enak didengar kalau pagi hari pagi ya pagi itu membangkitkan semangat kita banget loh kan beda-beda berarti kan kalau kalau saya lebih ke menghimbau untuk siapapun datang ke sini lah kalau nggak percaya nih coba lihat sendiri gitu oke deh itu nanti akan kita dengerin bersama lagunya tapi sebelumnya sebelum kita tutup Bang Eko apa sih pesan dan kesan Bang Eko terhadap anak-anak muda kreatif kota Tanjung Pinang ya silahkan silahkan ada nggak sih pesan-pesannya untuk mereka pasti eh pertama-tama tadi kalau kita punya sesuatu gitu keinginan sesuatu fokuslah gitu fokus karena hanya dengan fokus itu kita bisa menggapai apa yang kita inginkan gitu tidak hanya bermusik apa aja gitu apa aja dan hidup ini kita butuh selain pengetahuan ilmu yang ada di sekolah kita butuh skill karena di dunia kerja itu skill yang dilihat gitu yang saya pelajari di sekolah yaitu mendukung mendukung untuk mungkin sertifikasi kita atau apa gitu tapi ternyata setelah kita jalani adalah dunia kerja itu butuh skill jadi bermusik kan skill juga gitu bermusik tuh skill nah sebelum saya aktif di tempat saya berkegiatan sekarang setiap hari bikinin lagu anak-anak Bentanyung Pinang itu sudah bisa membuat saya punya uang itu skill nah jadi contohnya seperti itu bisa aja fotografi tadi saya bilangkan atau apa tadi kerajinan ya kerajinan apa semua yang penting fokus fokus eh nggak usah dengerin orang gitu nggak usah bikinin orang bilang apa-bilang apa enggak bagus hasil karyamu hasil karya tuh bikin aja kadang yang kita bikin sekarang 10 tahun kemudian baru dibahas lagu Tanyung Pinang kan bukan baru sekarang bikinnya udah berapa lima tahun kali tapi baru sekarang kita bahasnya gitu Jadi kalau ada ide simpan aja rekam aja jadi tapi jangan simpan terus lupa tinggal dimana ya apalagi sekarang ya kalau zaman dulu kita susah bikin lagu sekarang kalau sekarang udah mudah dan bisa di-share kemana-mana dari WA1 WA group semua itu udah 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 Facebook YouTube banyak Instagram apa segala macam dan jangan tidak gunakan itu dan satu apalagi pesan saya no narkoba itu jangan itu kita kita ngomong apa aja kita ngomong apa aja terakhir kok pakai narkoba hancur hancur udah nggak bisa hancur hancur banget ya kalau nggak kalau sekarang mungkin ada yang main-main ya cabutlah cabut dan ya udah nggak jamannya lagi selain aja udah enggak kok jadi istilahnya jangan itu enggak enggak ada orang bilang bikin lagu pakai narkoba itu bohong jadi bikin lagu pakai komputer sih anak bikin lagu pakai komputer dengerin musik banyak-banyak dengerin dengerin musik banyak-banyak nanti akan akan mengeluarkan lagu-lagu yang dari kita juga gitu karena otak kita tuh akan berputar membuat nanda-nanda baru dari apa yang kita dengar menjadi data ya menjadi otak kita perpustakaan jadi seperti itu jadi nggak adalah narkoba tuh bohong narkoba itu bohong jangan jangan sampai kamu sampai ke situ kenapa karena itu tadi apapun yang kamu lakukan ketika kamu melangkah satu kaki aja narkoba itu kan cuma cuma kalau nggak dipenjara mati antara dua itu aja jadi nggak usah kasihan keluarga kasihan orang tua nggak usah aku dukung oke udah sampai disitu Bang Eko terima kasih karena sudah hadir di sini di program Teres Malam pada malam hari ini semoga aja nanti suatu saat kita bisa bekerja sama kembali Insya Allah bisa memanggil teman-teman musisi-musisi lainnya atau dengan teman-teman yang dari lintas komunitas lainnya ya kita bisa undang ke sini untuk saling bershari bertekar pikiran sesuatu hal yang positif yang bisa kita bagikan kenapa enggak sih ya dan tetaplah low profile ya Bang ya apapun itu low profile itu sangat jangan ketinggian nanti nabrak pesawat oke terima kasih dan sekali lagi terima kasih ini Tanjung Pinang untuk anda semua ya oke Tanjung Pinang Tanjung Pinang Kontak kurindang Negeri pantun, tanah melayu Negeri elon dan rupawan Amparan laut membentang Hanya ada di kota tu Terjuruh binang Lautnya biru, langitnya indah Beli kota terseoran aman-jamai Beranya suku yang bersatu Tak pernah tercerai darimu Wahai kawan Datanglah kemari Dimerti indahnya Kok aku ini Negeri elon dan rupawan Beli kota muat yang bangsa Hanya ada di kota tu Terjuruh binang Terjuruh binang Terjuruh binang Terjuruh binang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton